Hai assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan mau membuat usb-usb dokter menggunakan volt ampere meter karena sekarang volt ampere meter ini harganya murah sekali bro jadi masih saya rasa masih sangat menguntungkan yang penting kalian harus mempunyai kabel ini sebetulnya sepori saya Samsung yang paling lama saya gambar saja karena ini sudah saya rapikan jadi kalian cari yang empat kabel data empat kabel tuh artinya ini dua kabel data yang satu positif negatif warna merah yang satu negatif warna hitam pame bro yang diputus warna hitam seperti ini ini saya putus warna hitamnya jadi kalian putus ini negatif input input dari usb ini untuk ke handphone atau kemana saja kemudian warna merah kalian lupa saja langsung beri kabel seperti ini karena nanti akan saya pasang hanya input dan positif oke ini juga untuk para pemula nanti akan saya solder seperti ini saja bisa potong dahulu sepertinya kalau kita pasang bolak-balik ini bisa disini saja nanti ingat bro ini sudah murah sekali bahkan ada yang 11.000 rupiah ini saya tidak saya tes sekalian belajar saja Oh kabel settingnya ini nggak bisa disetting kalau masalah disini saja saya ambil seperti ini nanti solder sini nanti solder sini ya pas sekali Oke cara masangnya ini negatif dan kabel positif Oke untuk bagi para pemula saya pasang jadi kabel hitam kecil tidak digunakan yang digunakan kabel merah dan kabel kuning kabel merah digabung jadi ujung dan ujung kita kecil ini digabung nanti saya solder saja Oke ini saja dahulu eh saya tes dahulu sebelum tes ini apakah nyala saya tes dahulu karena barang baru untuk kepresisiannya kalian tidak usah pikirkan apalaupun tidak presisi bila digunakan sebagai ini akan sangat bermanfaat harusnya ini menyala bro Oh nyala kurang pas saja kabelnya kecil sekali saya gabung saja kuning dan merah ya terbaca 12,2 artinya tepat terlihat loh 12,2 jadi ujung dan ujung oke sudah yang merahnya nih saya solder yang ujung dan yang ujung ingat yang tengah ground hati-hati jangan sampai tersambung terlihat loh jadi saya solder ujung dan ujung ini ini saya gabung seperti ini saja kemudian ini juga sudah sambungan rupanya saya salah tadi kurang panjang untuk mencobanya ini belum bisa dicoba bisa kita coba saja dahulu Oke saya coba menggunakan nih lihat inputnya warna hitam warna hitam itu yang sebelah luar ambil dari input kalian kalian perhatikan bro di ujung sini ini harusnya nyala ya nyala 5 volt Oke saya solder saja jadi in menegatif input ambil yang ujung luar ini untuk yang output yang dalam saya solder dahulu Oke sudah selesai negatif input dapat yang luar ini kabel hitam besar benar kabel hitam besar kemudian negatif yang untuk ke handphone dapat merah besar yang ini bagian dalam terlihat loh bagian dalam ini Oke segini saya rasa sudah rapi ini saya coba dahulu saya cari handphone dahulu Oke saya menggunakan handphone ini saja saya pasang dahulu kalian lihat tegangan 5 volt jadi ini sebetulnya bukan ngaco benar saya sudah pengalaman membuat ini karena saya tujuan saya ingin melihat tegangan pada ujung handphone maka saya pasang di ujung sini jadi konsekuensinya besar arus tidak sesuai karena kita ambil pengukurannya disini paham ya Bro jadi beda dengan kalau kalian pasang di ujung input kita coba saja dahulu jadi tujuan saya saya ingin melihat tegangannya saja kalian perhatikan charger ini tegangan awal 5 volt jadi untuk bagi para pemula untuk belajar kalian lihat tegangan dan harus sudah mulai terbaca artinya sudah mulai mencarter dan tegangan drop pame bro ya kebetulan ini fast charger rupanya tegangannya berubah menjadi 9 volt dengan besar arus 250 miliampere pame Bro jadi kalau kalian pasang meter disini tentu berbeda karena disini ada rugi-rugi kabel tapi nanti tapi dengan cara ini kalian bisa belajar nanti pada saat full tegangannya berubah menjadi berapa itu tujuannya membuat alat ini dan ini sudah saya coba juga beberapa kali dengan cara begini transfer data tidak masalah jadi kalau kalian ingin mencoba komputer tegangannya bisa kalian baca misalkan ini kalian lepas saja misalkan ini komputer kalian masukkan saja di USB komputer langsung bisa membaca tegangannya dan ini sangat mudah dan murah ini kalau beli model-model kabel seperti ini masih sekitar 80ribuan saya rasa begini juga sudah cukup tidak masalah oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati